Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Efesos, pasal 3. Pekerjaan Paulus untuk bangsa-bangsa lain. Jadi aku, Paulus, adalah yang dipenjarakan karena melayani Kristus Yesus demi kamu yang bukan Yahudi. Kamu pasti telah mendengar bahwa karena anugerah Allah, ia memberikan pekerjaan ini kepadaku untuk menolong kamu. Ia memberitahukan rencana rahasianya kepadaku melalui wahyu, dan aku telah menuliskannya secara singkat. Jika kamu membacanya, kamu akan melihat bahwa aku mengerti rahasia kebenaran tentang Kristus. Kepada orang yang hidup zaman dahulu tidak pernah diberitahukan tentang itu. Sekarang ia melalui roh menunjukkan rahasia kebenaran itu kepada Rasul-Rasul dan para nabinya yang kudus. Inilah rahasia kebenaran itu. Orang yang bukan Yahudi akan menjadi ahli waris dari segala sesuatu yang telah dijanjikan Allah bersama orang Yahudi. Mereka menjadi anggota tubuh rohani yang sama seperti orang Yahudi. Mereka ambil bagian dalam janji yang diadakannya melalui Kristus Yesus. Mereka memiliki semua itu sebab kabar baik. Aku telah menjadi hamba untuk memberitakan kabar baik sebab Allah telah memberikan anugerahnya kepadaku melalui kuasanya. Di antara umat Allah, akulah yang paling tidak penting. Namun, dia memberikan pemberian itu kepadaku. Yaitu memberitakan kabar baik tentang kekayaan Allah kepada orang yang bukan Yahudi. Kekayaan itu terlalu besar untuk dimengerti semuanya. Dan dia memberikan pekerjaan kepadaku untuk memberitakan kepada semua orang tentang rencana rahasia kebenarannya. Sejak dari semula, rahasia kebenaran itu tersembunyi dalam dia yang menciptakan segala sesuatu. Tujuannya agar semua pemerintah dan penguasa di tempat surgawi tahu berbagai cara Allah menunjukkan kekejaksanaannya. Mereka akan mengetahui itu melalui gereja. Hal itu sesuai dengan rencananya sejak semula. Ia melakukan yang direncanakannya melalui Kristus Yesus, Tuhan kita. Dalam Kristus, kita dapat menghadap dia dengan bebas tanpa rasa takut. Kita dapat melakukannya sebab percaya kepada Kristus. Jadi, aku meminta kepadamu, jangan kecewa dan putus asa sebab penderitaanku demi kamu. Kesengsaraanku membawa kemuliaan bagimu. Itu sebabnya, aku sujud untuk berdoa kepada Bapak. Setiap keluarga di surga dan di bumi mendapat nama yang sesungguhnya dari Bapak. Aku meminta kepada Bapak dengan kekayaan kemuliaannya untuk menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya, agar kamu kuat di dalam rohmu. Aku berdoa supaya dengan imanmu, Kristus hidup dalam hatimu. Aku berdoa agar hidupmu semakin kuat dalam kasih dan dibangun di atas kasih. Dan aku berdoa agar kamu dan semua umat Allah akan menerima kuasa untuk mengerti kebesaran kasih Kristus. Aku berdoa agar kamu dapat mengerti betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, dan betapa dalamnya kasih itu. Kasih Kristus lebih besar daripada pengertian manusia. Aku berdoa supaya kamu dapat mengetahui kasih itu, sehingga kamu dipenuhi dengan segala sesuatu yang mau diberikannya kepadamu. Dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita, ia dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita minta atau kita pikirkan. Bagi dialah kemuliaan di dalam gereja dan di dalam Kristus Yesus sepanjang zaman untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih.